Halo, bertemu lagi dengan musisi.org Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat efek dump atau palm muting pada gitar yang kita buat menggunakan FL Studio Nah, biasanya kita menggunakan teknik dump yang kita mute menggunakan telapak tangan kita supaya terdengar lebih mute Nah, bagaimana cara kita membuatnya di FL Studio? Kita akan menggunakan plugin bawaan dari FL Studio yaitu FL Slayer Kita akan load pluginnya dari channel, kemudian di add1, kita buka di FL Slayer Nah, seperti ini Sudah terbuka di FL Slayer Nantinya kita akan mengontrol mute-nya pada damp ada di tombol ini Nah, setelah terbuka FL Slayer ini Kita lihat di sini, tombol-tombol ini cari di tombol damp Kalau sudah ketemu tombol damp ini, kita klik kanan Kemudian, edit in events in piano roll Ini sudah tidak aktif karena sebenarnya sudah saya aktifkan di bagian piano roll Jadi, punya Anda nantinya kalau belum pernah di aktifkan, di sini akan bisa aktif Nah, ini edit events in piano roll Itu ketika Anda belum pernah menggunakannya, di sini pasti masih bisa di klik Nah, karena saya sudah pernah menggunakannya, ini sudah tidak bisa di aktifkan lagi Otomatis sudah ada di piano roll Bagi Anda yang belum pernah mengaktifkannya, ini nanti tulisannya masih hitam seperti ini aktif Anda klik saja Edit events in piano roll Nah, berikutnya kita langsung menuju ke piano roll Kita klik saja di sini, di bagian sequencer ini Pattern sequencer Kalau belum keluar pattern sequencernya, Anda bisa mengklik icon ini Nah, setelah di klik, di klik kan hilang, kalau di klik lagi, mau ngel lagi Oke, kita di sini, di slayer di sini Di pattern 1, kita akan klik kanan Oke, kita buka di piano roll Nah, setelah buka di piano roll Kita akan cari suara yang pas Nah, tadi pas ada SMS Kita non aktifkan dulu Supaya suaranya tidak mengganggu Nah, sekarang kita akan buat suara di A-nya Wah, terlalu tinggi Kita cari yang nada Yang sini Orang rendah Nah, ini misalkan di A2 Kita klik di sini Nah, setelah di sini Oke, nah Kita Balik ke sini Kita akan klik Nah Di Oh, belum ada ya ternyata di sini Jadi, kita buka lagi di Kalau belum ada di sini Bisa di sini ada tulisannya palm Demp tadi itu Menggunakan FSlayer Kalau di sini tidak ada Balik ke FSlayer lagi Caranya di klik di pattern sequencer Nah, kita klik Slayer Keluar Di Demp ini Kita Klik kanan Lalu Ini, klik Edit events in piano roll Oke, kita klik seperti ini Klik Nah Di sini akan kita Ini ya, belum kita aktifkan demp-nya Kita klik di sini Nah, seperti ini Sekali kita klik Dia akan ada warna ungu Seperti ini Di bawah Ini Kalau mau membuat demp-nya Semakin tinggi Demp-nya Mute-nya semakin Tinggi Kalau direndahkan Dia suaranya akan release Dikeluarkan Kita Berikan contoh ini Nah Sudah Kalau misalkan Kita Kita rendahkan Di sini Oke Seperti ini Nah, kalau kita tinggikan Dia akan Full Mute-nya Nah Cencet Misalkan Ini dua Kita tinggikan semuanya Jangan taruh tinggi Jelek Di sini Oke Oke Nah, terus Yang di sini Note selanjutnya Kita lepas Supaya bisa panjang Di sini ya Urutannya Kita klik Tahan Dan tarik Bawah Nah Seperti ini Oke Nah Kita ingin Lagi mute di sini Boleh Oke Terus Ini kita tinggikan Supaya Mute-nya Lebih Terasa Gitu ya Cencet Nah Seperti itu Tinggal Anda Posisikan Misalnya Kita Lagi Sini Nah Ini Lebih Pas Sini Nah Nah Oke Kalau ini suaranya penang panjang Ini kita tarik Oke Misalkan Dari sini Urutnya Kita pendekkan Oke Jadi Diklipar Sini ya Bisa ditarik Turun Naik ke bawah Dinaikkan Seperti ini Terserah Anda nanti Kreativitasnya Bagaimana Mengeditnya Oke Jadi itu dasarnya Dengan demikian Anda akan bisa membuat Instrument gitar Suara Instrument gitar Dengan efek Dump Yang bisanya Untuk Palm Mute Itu Atau Dep Biasanya Oke Terima kasih Sekian Tutorial Dari Musisi Dot Org Terima kasih Terima kasih Terima kasih.